Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte mengatakan negara-negara anggota Uni Eropa kehabisan waktu untuk melawan pemulihan ekonomi. Ekonomi zona euro akan jatuh lebih dalam ke resesi tahun ini karena pandemi COVID-19. Komisi Eropa memperkirakan bahwa zona euro akan rebound kurang tajam pada 2021 daripada yang sudah diprediksi sebelumnya. Perancis, Italia dan Sepanyol negara yang paling berjuang melakukan pemulihan. Eksekutif Uni Eropa mengatakan wilayah mata uang tunggal 19 negara akan berkontraksi dengan rekor 8,7 persen tahun ini sebelum tumbuh 6,1 persen pada 2021. Awal Mei, Komisi memperkirakan penurunan 7,7 persen pada 2020 dan rebound 2021 sebesar 6,3 persen. Setelah bertemu dengan rekannya di Portugal, Antonio Costa, Conte mengatakan pandemi COVID-19 berupakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengancam krisis ekonomi dan sosial jika negara-negara anggota gagal saling mendukung. Komisi memperkirakan penurunan 10,7 persen. Tutti insieme, questa è una crisi senza precedenti e quindi sin dal primo momento dell'emergenza abbiamo condiviso la necessità di una risposta forte, solida, coordinata a livello europeo. La crisi emergenza sanitaria subito si è manifestata in emergenza economica, sociale e quindi le ricette nazionali non possono essere sufficienti. Pada 17 Juli, para pemimpin Uni Eropa akan bertemu untuk membahas pendekatan terkoordinasi untuk memerangi pandemi. Costa mengatakan kepada wartawan bahwa pembicaraan antara pihak berwenang Portugis dan Inggris sedang dilakukan evaluasi ulang atas keputusan menjaga Portugal dari daftar perjalanan bebas virus. Minggu lalu, Portugal tidak masuk dalam daftar lebih dari 50 negara yang dinyatakan oleh Inggris cukup aman untuk bepergian tanpa pembatasan virus corona. Portugal hanya melaporkan 1.692 kematian yang dikaitkan dengan tingkat pengujian yang tinggi meskipun Inggris telah melampaui negara itu dalam hal tes per 1 juta orang. Dari Lisbon, Portugal, Kontributor Nusantara TV melaporkan.